Hai baik kita mulai selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan diskusi kita tentang genetika untuk pemulihan tanaman dan pada siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang interaksi antar gen pada pertemuan sebelumnya pertemuan tujuh kita sudah mendiskusikan tentang pewarisan sifat kualitatif dimana satu gen mengendalikan satu sifat ya Nah sebagian besar dari karakter-karakter pada tanaman itu dikendalikan oleh banyak game dengan pola interaksi yang berbeda-beda ya ada dua gen tiga gen bahkan poligeni atau banyak gen yang terlibat yang disebut dengan karakter kuantitatif tentu ada pola interaksi diantara gen-gen tersebut dalam membentuk karakter ya interaksinya seperti apa maka itu kita pelajari ini pada siang hari ini tentang interaksi yang paling sederhana yaitu interaksi antar dua gen ya interaksi antar dua alel dalam satu gen dan juga interaksi antar gen dari lokus yang berbeda ya pada kromosom yang berbeda ya sehingga eh pokok bahasan pada siang hari ini adalah interaksi antar alel dan interaksi antar lokus ya Nah eh eh interaksi antar alel interaksi antar lokus keterpautan dan kewarisan sitoplasmik penyimpangan penyimpangan penotipnya ini tidak sesuai dengan nisbah mendalian ya jadi misalnya interaksi antar alel itu nisbahnya menjadi satu dua satu padahal nisbah mendaliannya tiga banding satu interaksi antar lokus itu yang akan kita diskusikan pada hari ini ya yang seharusnya 9331 itu tidak demikian ya keterpautan juga demikian biasanya harusnya dua gen itu 9331 dua karakter itu 9331 tapi karena terpaut menjadi tidak demikian kewarisan sitoplasmik juga begitu nah ini di orang sebut atau sebagian menyebutnya adalah penyimpangan nisbah mendal ya nisbah yang sudah dipublikasikan oleh Mendel yaitu 3 banding satu untuk monogenik dan 9331 untuk dua gen ya untuk dua karakter maksud saya ya interaksi antar alel itu adalah interaksi yang terjadi pada gen yang sama jadi satu gen itu ada dua alel dalam hal ini ya ada juga di karakter yang lain satu gen tiga alel tapi dalam hal ini adalah satu gen dua alel berinteraksi membentuk hal yang berbeda ya yang seharusnya ini adalah nisbah penotipnya di F2 itu adalah tiga berbanding satu adanya interaksi antar alel ini menjadi 1 2 1 ya interaksi antar alel itu adalah antara alel dominan dan alel resesif ya jadi dalam keadaan heterozigut dia membentuk warna antara ini adalah contohnya pada bunga mirabilis jalapa ya itu warna merah dikendalikan oleh genotipe homozygut dominan warna putih itu itu homozygut resesif F1 nya berwarna pink ya berwarna pink itu diantara merah dan putih ya pink tersebut ternyata genotipenya adalah heterozygut A besar A kecil sehingga nisbah di F2 itu adalah satu dua satu jadi warna merah itu dikendalikan oleh genotipe homozygut dominan warna putih itu homozygut resesif jika disilangkan ini merah silangkan putih menjadi F1 itu genotipenya heterozygut dan ada interaksi antar alel A besar dengan alel A kecil interaksi antar alel ini membentuk warna baru yaitu pink sehingga kalau kita lihat nisbahnya ya di F2 itu nisbah genotipenya adalah satu dua satu ya nisbah nisbah fenotipnya harusnya tiga berbanding satu namun demikian karena ada interaksi antara A besar dan A kecil membentuk warna yang berbeda maka nisbah fenotip di F2 sama dengan nisbah genetiknya yaitu satu dua satu satu untuk alel satu untuk genotipe homozygut dominan dua untuk genotipe heterozygut dan satu lagi adalah untuk genotipe homozygut pesesi ini adalah interaksi antar alel pada bunga mirabilis jalapa jadi itu adalah contoh interaksi antar alel ya interaksi antar alel yang lain pada golongan darah manusia misalnya itu juga menunjukkan fenotip yang berbeda-beda golongan darah A B AB dan O itu ketika berinteraksi itu akan menunjukkan karakter yang berbeda demikian juga pada interaksi antar alel pada pepaya misalnya ada pepaya hermaprodit ya hermaprodit itu adalah M besar ya M besar pangkat H M kecil itu adalah hermaprodit dimana penampilan buahnya lonjong M kecil M kecil itu adalah betina dan M besar M kecil itu adalah jantan jadi ada interaksi antara alel A besar dengan alel alel dominan dengan alel resesif ya sehingga menunjukkan fenotip yang berbeda ini pada pepaya sehingga ada pepaya betina ada pepaya jantan ada pepaya hermaprodit karena ada interaksi antara alel tersebut ya untuk pepaya kasusnya itu alelnya ada tiga M besar M pangkat H dan M kecil ya interaksi antara M besar dengan M besar dan M besar pangkat H dengan M besar itu menyebabkan dialetal ya sehingga dari sini juga kita bisa pelajari jadi bagaimana apa namanya penotip lanjutannya jadi misalnya kalau ada ini pertanyaan sebelumnya dari para petani kalau ada benih pepaya hermaprodit misalnya pepaya kalina itu dijual di pasar itu itu genotipenya adalah M pangkat H M kecil ya genotipenya M pangkat H M kecil karena dia merupakan selving dari pepaya hermaprodit ya nah pepaya hermaprodit diselfing ini menjadi ini kemudian ketika benihnya ditanam maka ada dua kemungkinan M besar pangkat H M kecil dan M kecil M kecil ada lagi M pangkat H M pangkat H dengan perbandingan satu dua satu M pangkat H M pangkat H ini letal tidak jadi tanaman sehingga ada biji-biji yang putih pada pepaya kemungkinan itu ada letalnya kemudian M pangkat H M kecil itu hermaprodit M kecil M kecil itu betina yang hermaprodit ini pepayanya lonjong yang betina itu adalah pepayanya bulat sehingga kalau kita menanam pepaya kalina ya dalam satu rumpun itu harus menanam dua benih dua tanaman karena ada peluang untuk menjadi hermaprodit dan betina dengan perbandingan dua banding satu ketika tanaman sudah mulai berhubungan sudah ketahuan jenis kelaminya baru dicabut yang betina karena betina tidak produktif ya bentuknya bulat buahnya tidak banyak yang disisakan adalah hermaprodit sampai saat ini teknologinya baru itu karena tidak bisa membedakan antara bibit hermaprodit dengan bibit betina benihnya juga tidak bisa dibedakan mana benih yang akan menjadi hermaprodit mana benih yang sebagai betina nah ini adalah fenomena interaksi antar alel pada pepaya ya ada pertanyaan interaksi antar alel semuanya sepertinya belum ada pak baik berikutnya kita lanjutkan dengan interaksi antar lokus ya jika dua gen atau lebih yang berbeda ini berbeda lokus maksudnya berinteraksi dalam membentuk suatu fenotip maka itu disebut dengan ada interaksi antar lokus ya jadi aksi gen-gen dari satu lokus dapat menutupi pengaruh dari gen-gen pada lokus yang lain dapat menutupi dapat bekerjasama dan lain sebagainya menutup fenotip yang lain jadi suatu fenotip itu merupakan hasil suatu proses metabolisme yang setiap tahapnya terdapat satu gen yang terlibat jadi diperlukan sederetan gen ya kalau ada interaksi dalam hal ini misalnya pada bunga bunga apa ini bunga Snapdragon itu ada empat gen yang terlibat ya sup kemudian nip ing dan eos ya kalau nipnya negatif kalau nipnya negatif maka dia akan terhenti warnanya akan putih ya sementara kalau dia nipnya positif ya tergantung dari supnya kalau supnya itu negatif maka dia menjadi yellow kalau supnya positif dia menjadi e4 ya dengan catatan ingnya negatif tapi kalau ingnya positif ya tergantung dari eos kalau iosnya positif maka dia menjadi karmin atau magenta ya kalau nipnya positif ingnya positif yosnya positif supnya negatif maka dia jadi magenta ya kalau ini negatif maka dia akan menjadi pink atau bronze kalau ini negatif maka dia akan e4 atau yellow kalau ini negatif maka dia akan menjadi putih jadi untuk mendapatkan bunga Snapdragon yang berwarna Snapdragon yang berwarna karmin atau magenta diperlukan 4 gen yang terlibat ya utamanya adalah nip kalau dia negatif maka tidak akan ada warna yang lain jadi itu adalah salah satu contoh interaksi beberapa gen sekaligus dalam membentuk warna bunga Snapdragon ya jadi ini adalah yellow tadi white, yellow, bronze, karmin, e4, pink, dan magenta maka ada 7 warna ya dari Snapdragon ini dikendalikan oleh 4 gen walaupun dia kualitatif tapi ini 4 gen yang terlibat sehingga ilustrasi lintasan metabolismenya adalah demikian gen A menghasilkan enzim A gen B menghasilkan enzim B gen B akan bisa menghasilkan enzim B kalau enzim dari gen A ini terekspresi jadi kalau A tidak terekspresi B tidak lanjut C apalagi D dan seterusnya untuk sampai ke produk ini harus terekspresi semua A terekspresi menginduksi B B terekspresi menginduksi C C terekspresi menginduksi D dan D terekspresi akan jadi produk salah satu dari ini tidak terekspresi maka produk tidak dihasilkan ini adalah ilustrasi ada tiga kelompok interaksi antar lokus yang disebut dengan epistasis yaitu komplementasi modifikasi dan duplikasi kita lihat satu persatu ya jadi kalau tidak ada interaksi ini adalah 9331 tapi kalau ada interaksi maka dia tidak sesuai dengan perbandingan 9331 komplementasi misalnya 97-934 modifikasi 13-3 763 12-3-1 dan duplikasi itu 15 banding 1 ya kita akan lihat satu persatu dari urayan komplementasi modifikasi dan duplikasi kalau pertama adalah interaksi gen komplementasi jadi dalam metabolismenya fungsi gen dari satu lokus akan diperlukan oleh gen dari lokus yang lain contoh yang tadi proses metabolisme sehingga disaksikan produk atau dari Snapdragon tadi ini terdapat dua kasus yaitu nisbah 97 dan nisbah 934 contoh nisbah 97 adalah pembentukan HCN pada tanaman clover di mana cyanida dibentuk dari diajenik glukosa dengan bantuan enzim linamirase diperlukan alel-alel dominan pada lokus A dan B di mana lokus A itu membentuk cyanogenik jika tidak ada lokus A maka cyanogenik tidak terbentuk jika tidak ada lokus B maka enzim linamirase tidak terbentuk jadi lokus A besar harus ada dulu menghasilkan cyanogenik glukosidase kemudian untuk mengolah cyanogenik menjadi cyanida perlu enzim linamirase yang dihasilkan oleh lokus B besar dengan demikian maka alel A besar menghasilkan cyanogenik kemudian alel B besar menghasilkan enzim linamirase enzim linamirase mengolah cyanogenik menjadi HCN jadi kalau B besar tidak ada ini artinya B kecil-B kecil maka HCN tidak terbentuk atau A besarnya tidak ada ini A kecil-A kecil apapun juga dalam bentuk B-nya mau B besar atau B kecil maka HCN tidak terbentuk sehingga ini adalah ilustrasinya jadi HCN ini yang berwarna hijau ini akan terbentuk kalau A dan B dalam keadaan dominan kalau salah satunya itu resesif misalnya ini adalah B resesif ini adalah A resesif apalagi dua-duanya resesif maka tidak terbentuk HCN sehingga perbandingan antara yang ada HCN-nya itu adalah 9 A besar strip B besar strip itu yang 9 dan 7 yang tidak mengandung cyanida yaitu yang terdiri dari yang homozygote resesif untuk B homozygote resesif untuk A dan homozygote resesif untuk kedua lokus tersebut ada pertanyaan untuk 9 banding 7 kemudian yang berikutnya adalah kasus 934 yang disebut dengan epistasis resesif contohnya pada bunga Linaria marocana itu ada warna ungu, warna putih, dan warna merah alel dominan A ini membentuk anthocyanin jadi dominan A ini membentuk anthocyanin alel dominan B itu lingkungan basah alel resesif B kecil lingkungan asam alel dominan B lingkungan basah alel resesif B lingkungan asam jika sel mengandung anthocyanin dalam keadaan basah muncullah warna ungu dengan demikian berarti kalau ada A besar dan B besar maka kedua ini berinteraksi membentuk warna ungu kalau ada anthocyanin ada A besar dalam keadaan asam artinya B kecil maka dia membentuk warna ini keduanya berinteraksi berinteraksi membentuk warna merah jika selnya tidak mengandung anthocyanin maka muncul warna putih jadi kalau misalnya tidak ada A besar artinya A kecil-A kecil maka dia akan membentuk warna putih dengan demikian maka kalau ada A besar A besar itu ada anthocyanin kalau B-nya adalah lebih besar maka dia warna ungu kalau B-nya itu adalah homozygote recessive maka dia warna merah dan kalau alelnya A untuk A itu adalah homozygote recessive maka akan muncul warna putih A recessive dengan B B besar B kecil B besar B besar atau B kecil B kecil itu maka dia akan berwarna putih karena dasarnya adalah 9, 3, 3, 1 maka warna ungu itu 9 dan warna merah itu 3 warna putih itu adalah 3 dan 1 4 maka perbandingannya adalah 9, 3, 4 sehingga ilustrasinya adalah seperti ini dalam keadaan homozygote recessive untuk B dia akan warna merah kalau A dan B ada alel dominannya maka dia akan warna ungu kalau A-nya dalam keadaan homozygote recessive dia akan berwarna putih sehingga perbandingannya adalah 9, 3, 4 untuk warna ungu, merah, dan putih berikutnya adalah interaksi gen modifikasi dimana kegiatan satu gen ini menekan atau merubah hasil aktivitas gen lainnya terdapat 3 kasus yaitu 13 banding 3 7, 6, 3, dan 12, 3, 1 contohnya 13 banding 3 itu adalah pembentukan aleuron pada jagung dimana alel dominan A membentuk pigment alel dominan B membentuk pigment alel dominan A mencegah pembentukan pigment jadi kalau ada dominan A maka pigment tidak terbentuk meskipun dia dalam keadaan B besar sehingga alel dominan B itu harus bertemu dengan recessive A baru ada pigment karena kalau ada alel dominan A maka apapun juga alel B nya mau dominan atau recessive maka pigment tidak terbentuk dengan demikian maka perbandingannya untuk yang berwarna dengan yang tidak berwarna itu adalah 13 berbanding 3 dimana yang tiga itu adalah karena ada alel dominan A ini satu dan homozygote recessive A ini kalau salah satu dari ini A nya adalah ada alel dominan maka tidak terbentuk jagung berwarna kalau dalam keadaan homozygote recessive juga tidak terbentuk ini satu sudah pasti tidak terbentuk yang tiga ini akibat dari adanya alel dominan yang tiga dan sembilan ini akibat adanya alel dominan A sehingga ini adalah ilustrasinya mengapa alelon jagung itu perbandingannya adalah tiga belas banding tiga tiga yang mengandung alelon yang berikutnya adalah tujuh enam tiga contoh kasusnya adalah warna bawang bombay pigment terbentuk jika ada gen dominan B genotipe A besar A besar ini menekan pembentukan pigment jadi kalau ada A besar A besar dalam keadaan homozygote dominan maka pigment tidak terbentuk genotipe B kecil B kecil tentu tidak terbentuk pigment karena pigment harus dari dominan B besar genotipe A besar A kecil akan menekan sebagian sehingga jika ada gen B besar akan berwarna kuning genotipe A kecil A kecil tidak menekan peran G besar B besar sehingga berwarna merah jadi kalau ada B besar tanpa adanya A besar dia akan berwarna merah kalau ada A besar dia tidak berwarna kalau ada A besar A kecil dia akan berwarna kuning jadi kalau ada A besar A besar itu akan ditekan sehingga warna putih apapun juga B nya ini kan warnanya yang berwarna tadi jadi kalau B nya kecil pasti tidak berwarna tapi kalau ada A besar walaupun dia ada gen yang menginisiasi warna dia tetap akan warna putih karena ditekan oleh gen A besar sementara A besar A kecil ini menekan sebagian jadi kalau ada alel B besar itu dia akan berwarna kuning dia akan berwarna merah kalau A nya dalam keadaan homozygoresesif dan B nya ada alel dominan sehingga bentuknya adalah seperti ini jadi kalau ada alel A yang dominan maka tidak akan terbentuk pigment kalau B nya tidak dominan juga tidak terbentuk pigment apalagi kalau dua-duanya resesif pigment akan terbentuk kalau B nya dalam keadaan ada alel dominannya dan A nya dalam keadaan homozygoresesif kalau A nya dalam keadaan heterozygut maka dia akan terbentuk warna kuning dia akan menekan sebagian sehingga perbandingannya adalah 7 berbanding 6 berbanding 3 3 yang merah 6 yang kuning dan 7 yang putih berikutnya adalah nisbah 1231 yaitu epistasis dominan dimana kedua gen bekerja menghasilkan produk yang berbeda produk salah satu gen tersebut menutupi penampilan produk yang lain produk salah satu gen itu menutupi produk yang lain contohnya adalah warna skam gandum dimana pigment hitam ini dikendalikan oleh alel A besar pigment kuning ini dikendalikan oleh alel B besar jika ada pigment hitam maka pigment kuning tidak akan tampak sehingga kalau ada A besar maka dia akan menjadi hitam jadi kalau ada alel A besar maka dia akan jadi hitam kalau tidak ada alel besar tergantung B nya kalau ada alel B besar maka dia akan kuning kalau tidak ada alel B besar maka dia akan warna putih jadi warna putih itu kalau A kecil A kecil dan B kecil B kecil sementara warna kuning itu kalau ada alel A besar alel B besar dimana alel A besarnya tidak dominan tidak ada yang dominan sehingga ini persilangan antara dua antara yang hitam dan putih ini menghasilkan hitam dan di F2 nya menghasilkan turunan yang berbeda jadi epistasis itu bisa menghasilkan turunan yang berbeda menghasilkan turunan yang berbeda di F2 ini terbukti ada yang berbeda sehingga perbandingannya 12.31 di F2 ada pertanyaan? ini adalah interaksi gen duplikasi dimana interaksi berlangsung karena dua gen menghasilkan bahan yang sama dan penotip yang sama duplikasi itu menghasilkan bahan yang sama penotip yang sama terdapat satu kasus yaitu 15 banding 1 ini sifat bulu pada cakar ayam ini bulu dikendalikan oleh alel A besar dan alel B kecil jika salah satu atau kedua alel tersebut ada maka akan muncul bulu pada cakar ayam jadi kalau ada alel A besar ada alel A besar ada alel B besar saja atau ada kedua-duanya maka akan terbentuk bulu sementara kalau dua-duanya homozykolecesib dia tidak berbulu sehingga perbandingannya adalah 15 berbanding 1 itu adalah contoh-contoh dari ilustrasi bagaimana interaksi antar alel dan interaksi antar lokus atau antar gen dimana gen itu terletak pada kromosom yang berbeda ini untuk memberikan pemahaman bagi kita bagaimana interaksi antar dua gen pola interaksi antar dua gen jadi kalau misalnya ternyata banyak gen yang terlibat mungkin polanya akan berbeda lagi nanti akan dibicarakan pada genetika kuantitatif pengantar genetika kuantitatif dimana banyak gen yang terlibat masing-masing gen perannya kecil-kecil sehingga alat ukurnya tidak lagi menggunakan perbandingan tadi tetapi menggunakan parameter yang lain yaitu misalnya heritabilitas keragaman genetik keragaman genetik dan lain sebagainya ada pertanyaan? kalau tidak ada kita cepat ya sudah lah mulainya telat selesainya cepat nanti di praktikum itu akan di penjelaskan lebih lanjut jadi misalnya begini kalau persilangan A dengan B menghasilkan F1 yang demikian dan kemudian F2 menghasilkan pola yang demikian misalnya 9 banding 7 tadi seperti kasus pada HCN maka di F2 ketika disilangkan antara F2 menghasilkan perbandingan tertentu misalnya tentukan genotipe F2 yang disilangkan tersebut nah itu saya kira tantangan tersendiri kita mengambil tanaman F2 disilangkan lalu ada perbandingan tertentu diminta menebak kira-kira genotipe tetuanya genotipe F2 yang kita ambil itu adalah seperti apa baik jika tidak ada silahkan kalau ada pertanyaan ya sebelumnya terkenalkan nama saya Fadina izin tanya yang tadi Bapak bilang Bapak ya itu kan tadi katanya kalau yang jantan itu letal ya Pak bukan ada interaksi antara alel tertentu yang letal ya misalnya seperti ini ya ilustrasinya ya saya minta ini saja kertas misalnya begini jadi pada pepaya kasusnya ada tiga alel bukan dua alel walaupun dia deployed ini tiga alel seperti golongan darah manusia M besar ada alel M besar ada alel M besar pangkat H ada alel M kecil ketika M besar bertemu dengan M kecil maka jadi pepaya jantan begitu ketika M besar pangkat H M kecil itu pepaya hermaprodit R artinya pepaya yang ada alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga dan cirinya ini lonjong buahnya jadi kalau buah pepaya lonjong lonjong ini lonjong ini gambarnya agak bener jadi lonjong ya kalau teman-teman menjumpai buah lonjong di pohon dan lebat itu pepaya hermaprodit sementara yang betina itu adalah M kecil M kecil itu betina pepaya betina setiap bunga yang muncul adalah bunga betina enggak ada jantannya namanya tanaman betina tanaman hermaprodit tanaman jantan tanaman jantan pepayanya adalah pepaya gandul mungkin ada buah di ujung itu adalah modifikasi nah sementara yang lain ada alel lain kan ada M besar M besar ada M besar pangkat H M kecil M besar M ada M besar pangkat H M besar pangkat H ini ada peluang yang lainnya ini adalah letal ini yang letal nah jadi kalau misalnya ada pepaya hermaprodit biasanya kalau kita produksi produksi benih adalah dari hermaprodit enggak mungkin produksi benih dari betina karena bijinya sedikit produksi benih dari hermaprodit enggak mungkin juga dari jantan karena enggak ada buah jadi kalau untuk produksi benih mesti di lahan itu pepaya betinanya tidak ada pepaya jantannya tidak ada harus di steril dulu dalam radius 500 meter sehingga berarti yang terjadi di sana adalah pepaya hermaprodit M pangkat H M kecil jadi interaksi antara M pangkat H M kecil membentuk pepaya hermaprodit nah dari sini dari pepaya hermaprodit kalau misalnya kita selving atau bertemu juga dengan pepaya hermaprodit yang lain atau selving maka tentu ini M pangkat H M pangkat H ini kan Mendelian biasa M pangkat H M kecil dan M kecil M kecil dengan perbandingan satu, dua, satu ini adalah hermaprodit ini adalah betina dan ini letal sehingga kalau buah pepaya yang hermaprodit kita ambil itu ada yang bijinya putih-putih itu yang letal ini yang lainnya adalah yang hitam itu nanti akan jadi pepaya hermaprodit akan jadi betina karena bijinya tidak bisa dibedakan antara hermaprodit dan betina demikian juga kalau kita semai bibinya juga tidak bisa dibedakan mana hermaprodit mana betina peluang terjadinya adalah 2 banding 1 2 banding 1 artinya 2 per 3 2 per 3 dari tanaman itu akan jadi hermaprodit dan 1 per 3 akan jadi betina maka cara satu-satunya adalah dalam satu lubang tanam tanami 2 2 atau 3 nanti kalau dia berbunga biasanya umur 4 bulan sudah mulai berbunga kalau kalina ya itu akan ketahuan dia hermaprodit atau betina kalau hermaprodit ada alat kelamin jantan dan betinanya kalau betinanya kalau betina saja tidak ada jantannya maka mulai dicabut dibuang dipotong yang betinanya tinggal yang hermaprodit itu yang dilakukan oleh petani sekarang Anda nanti kalau KKN kalau KKP ada petani yang menanyakan tentang pola seperti ini harus bisa menjawabnya ya mengapa harus menanam pepaya itu satu lubang dua bibit misalnya itu harus bisa dijawab ya karena fenomena genetik yang seperti ini kira-kira itu ya Mbak Farahdina iya Mbak terima kasih Pak jawabannya ada lagi yang lain Pak Pak izin tanya Pak ya silahkan kalau di pepaya itu M besar H itu berarti H itu selalu terikat di M besar atau memang beda alel Pak? itu kode kode saja ada M besar ada M kecil untuk membedakan dengan M besar dipangkatkan H gitu itu kode saja sebetulnya satu kesatuan cuma satu saja dia kalau karena dia alelnya sama maka harus sama-sama M ininya kodenya alelnya kan sama itu maksud saya dia gennya sama gen pengendali ekspresi seks maka kodenya harus tetap M M besar M kecil dan untuk membedakan harus dipangkatkan H gitu kira-kira ada lagi yang lain? misalnya anda berjumpai apa gitu ya tentang interaksi antara ini epistasis tadi ini juga menyebabkan bisa saja putih silahkan putih anaknya ungu jadi anak itu bisa berbeda dengan orang tua karakter tertentu itu adalah pola epistasis karena bertemunya gen-gen yang ada di bapak dan ibu maka anaknya bisa berbeda jadi epistasis itu bisa menjelaskan mengapa anak berbeda dibandingkan bapak dan ibu untuk karakter tertentu tidak 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 mirip dengan bapak tidak mirip dengan ibu gitu ya itu berarti ada epistasis itu tadi merah silangan putih jadi pink tidak mirip bapak tidak mirip ibu itu kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai disini sampai ketemu minggu depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak waalaikumsalam 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 terima kasih terima kasih terima kasih